Selamat menikmati Selamat menikmati Karena kita bisa kembali beribadah Di kebaktian anak tabernakal kasih Yuk adik-adik Siapa yang cinta Tuhan Yesus? Kakak undang untuk bangkit berdiri yuk Karena kita mau sama-sama memuji Tuhan Kita akan satu pujian Aku cinta Yesus Aku cinta Yesus Dalam-dalam-dalam sekali Aku cinta Yesus Dalam-dalam-dalam sekali Cintaku dalam 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 sekali aku cinta Yesus dalam 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 sekali aku cinta Yesus dalam 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 sekali cintaku dalam 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 sekali I love you Jesus, deep down in my heart I love you Jesus, deep down in my heart Think about deep, deep, down, down Deep down in my heart Talk about deep, deep down, down Deep down in my heart Seluruh tubuh-tubuh semuanya? Udah bangkit berdiri, udah ikutin gerakan kita dulu ya Semuanya ikutin gerakan kita berdua ya Semuanya harus bergerak Seluruh tubuh kita harus dipakai untuk memuji Tuhan Kita angkat satu kali lagi Aku cinta Yesus Oke Aku cinta Yesus Dalam, dalam, dalam sekali Aku cinta Yesus Dalam, dalam, dalam sekali Cintaku Dalam, 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 dalam sekali Cinta Yesus Dalam, 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 dalam sekali Cintaku Dalam, 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 dalam sekali Selamat menikmati Kembali, Kak Di Kita mau lebih serius lagi Di dalam Tuhan Kita mau angkat satu penyembahan Yesus Kau sungguh baik Jesus Yesus, kau sungguh baik, Yesus, namamu indah, Yesus, ku cintakan selalu, Ku tinggikan, ku agungkan selamanya, Yesus, kau sungguh baik, Yesus, namamu indah, Yesus, ku cintakan selalu, Ku tinggikan, ku agungkan selamanya, Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu, Kau yang layak terima semua puji-Mu, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, kau sungguh baik, Yesus, namamu indah, Yesus, ku cintakan selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya, Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku selalu sembah-Mu, Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, Kau selalu sembah-Mu, kau yang layak terima semua puji-Mu, Kau selalu puji-Mu, ku 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 selalu puji Semua pujian, kemuliaan, hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, terima semua pujian, kemuliaan, hanya bagi Tuhan. Semuanya mencipa diri, kita berdoa, kita tangannya, tutup matanya. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Rukus. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari yang indah ini Tuhan. Terima kasih karena sepanjang malam tadi engkau Tuhan menjaga dan melindungi kami selama kami beristirahat. Dan di pagi hari yang indah ini Tuhan, kami mesti diberi kesempatan untuk hidup di hari ini Tuhan. Untuk memuji namamu Tuhan, untuk menyembah namamu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami siap untuk beribadah pada pagi hari ini Tuhan. Berajarlah bersama kami Tuhan dari awal, pertama, hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya di dalam namamu, kami telah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Eits, tetap hangit berdiri. Karena kita masih mau lanjut untuk memuji Tuhan. Tadi kan kita udah nyanyi tuh. Kita udah ngomong bahwa kita memiliki Tuhan Yesus yang baik. Juga di awal, kita juga tadi udah bilang bahwa aku cinta Yesus. Nah, salah satu cara untuk membuktikan bahwa kita ini cinta Yesus adalah dengan cara kita harus taat kepada dia. Taat kalau di E-nya kayak gimana? T, A, A, T. Coba sekali lagi pakai musik, Kak. T, A, A, T, A Lagi T, A, A, T, A Saya mau jadi seperti Yesus T, A, A, T, A Lagi dong, ya, lagi T, A, T, A T, A, T, A Saya mau jadi seperti Yesus T-A-A-T-A-A Dengar-dengar Dengar-dengar kepada Tuhan Yesus Dengar-dengar kepada Papa Mama Lakukan hasilat mereka semua T-A-A-T-A-A Dengar-dengar kepada Tuhan Yesus Dengar-dengar kepada Papa Mama Lakukan hasilat mereka semua T-A-A-T-A-A 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 Saya mau jadi seperti Yesus T-A-A-T-A-A 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 Saya mau jadi seperti Yesus T-A-A-T-A-A-A Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus Dengar-dengaran kepada Tuhan Mama Lakukan nasihat mereka semua T-A-A-T-T-A-N-G-A-R-A-N Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus Dengar-dengaran kepada Tuhan Mama Lakukan nasihat mereka semua T-A-A-T-A-A 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 Saya mau jadi seperti esen T-A-A-T-A-A Sekarang lagi, T-A-A-T-A-A T-A-A-T-A-A Saya mau jadi seperti esen T-A-A-T-A-A 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 Oke adik-adik, silahkan duduk. Nah adik-adik, sebelum mendengarkan firma Tuhan, kakak mengingatkan terlebih dahulu. Jangan lupa ya adik-adik memberikan persembahan melalui nomor rekening yang sekarang tertera di layar adik-adik atau di akhir dari ibadah. Dan jangan lupa juga, kita setiap hari Rabu ada acara Zoom, santai bersama kata. Yuk jangan lupa ikutan setiap hari Rabu jam 7 malam dan juga ajak teman-temannya atau sama-sama. Sekarang kita akan mendengarkan firma Tuhan. Namun sebelum itu kita persiapkan hati kita, kita nyanyikan roh kudus yang magis. Ku buka hatiku untuk firmanmu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Berfirmanlah Tuhan, mau mendengar dan mendengar. Berfirmanlah Tuhan, mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Ruh kudus yang magis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Ruh kudus yang magis, jadikanku anak Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, mau mendengar dan melakukannya setiap hari Rabu. Ku buka hatiku untuk firmanmu. Ku buka hatiku untuk firmanmu. Ku buka hatiku untuk firmanmu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Berfirmanlah Tuhan, mau mendengar dan melakukannya setiap hari Rabu. Kau kudus yang magis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, mau mendengar dan melakukannya setiap hari Rabu. Mari kita bangkit ke diri Ruh kudus yang manis Tolong aku menuruti Firman Tuhan Ruh kudus yang manis Jadikanku anak Tuhan Anak Tuhan Anak Tuhan yang manis Anak Tuhan yang manis Bapak dalam sorga Terima kasih Tuhan Karena Engkau memberikan kami kesempatan Untuk beribadah Dan kami juga mengucap syukur Karena Engkau telah memimpin ibadah kami Dari awal sampai pada pertengahan Sekarang tiba saatnya kami Untuk mendengarkan firman Tuhan Kami undang Ruh kudusmu ya Tuhan Untuk hadir dalam setiap hati kami Agar kami dapat mendengarkannya dengan baik Dan menerapkannya dalam kehidupan kami sehari-hari Ajar kami Tuhan Untuk menjadi anak-anak Anak-anakmu yang manis Yang bisa taat melakukan firman Tuhan Terima kasih Tuhan Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Aminlah berdoa dan mengucap syukur Haleluya Amin Silahkan duduk Salam ade-ade Halo Oke Siapa yang udah siap mendengarkan firman Tuhan Kakak Milka minta angkat tangan semuanya Wah Lebih semangat lagi ya Ade-ade ya Yuk Kita sekarang Mau menyiapkan Pikiran hati kita Tadi kita udah sama-sama menyembah Tuhan Kita sama-sama tadi udah memuji nama Tuhan Sekarang yuk kita siapin Jangan sampai kita sambil tidur-tiduran ya Jangan sampai kita sambil main game Yuk kita siapin yang terbaik Waktu kita untuk Tuhan Nah Sebelum Kakak Milka mulai Ade-ade Kakak Milka mau Ade-ade siapin alkitabnya Ayo Kakak Milka hitung sampai 5 1 2 3 4 5 Oke ade-ade Gimana udah siap mendengarkan firman Tuhan Kasih tepuk tangan dulu dong Buat Tuhan kita Puji Tuhan Oke Jadi hari ini Kakak Milka Mau Kita mau sama-sama buka Di Luka 10 Ya bukan dulu deh Luka 10 Luka 10 Ayat 1 sampai 12 Tuh Main-main kayak 12 ayat Dan ditambah dari ayat 17 sampai 20 Jadi ini tuh kisah Kita baca Yesus memutus 70 70 murid Banyak banget ya 70 murid itu Sebuah jumlah Sebuah jumlah Adalah jumlah yang sangat besar Gitu ya Ade-ade ya Coba kita baca Di ayat 1 Kakak Milka bacain aja deh Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain Lalu memutus mereka Berdua-dua Mendahulunya Ke setiap kota Dan tempat yang hendak Dikunjunginya Jadi 70 murid Tuhan Yesus itu Tuhan Yesus suruh Untuk pergi Ketempat yang Tuhan Yesus suruh Nah perginya itu Berdua-dua Mendahului Tuhan Mendahului Tuhan Yesus Nah ade-ade Tapi ade-ade Tau gak sih Kenapa sih Tujuannya Tuhan Yesus Menyuruh Atau mengutus Murid-muridnya Untuk pergi Ketempat yang Tuhan Yesus suruh Itu untuk apa sih Sebenernya Jadi tujuan Tuhan mengutus 70 muridnya itu Untuk menjadi Saksi Kristus Ade-ade Jadi dia disuruh Mengabarkan Berita Suka cita Berita suka citanya Itu bukan Eh kamu mau dapat Mainan loh Dari Tuhan Yesus Eh kamu mau dapat PS baru loh Dari Tuhan Yesus Bukan Bukan tentang itu Ya memang sih Itu pasti ada Kalau dibilang kayak gitu Pasti seneng kan Tapi ini adalah Satu hal yang Jauh Lebih besar Suka citanya Apa coba Tanpa Tuhan Yesus itu Kita itu Gak bisa Apa-apa Bahkan kita itu Harusnya tuh Masuk di dalam Neraka Adek-adek Makanya kenapa Tuhan Yesus datang ke dunia ini Karena begitu besar Kasihnya Tuhan Buat kita Coba deh bayangin Kalau misalnya Kita masuk neraka Emang ada-ada yang Mau masuk neraka Kakaknya kasih Nggak mau Nah Iya Nggak ada yang mau kan Oleh sebab itulah Murid-murid ini Disuruh pergi Untuk Memberitakan kabar Keselamatan Bahwa Kerajaan Allah itu Sudah dekat Makanya kita itu Harus bertobat Kata Tuhan Yesus Kayak gitu Jadi buat suka yang Boleh bohong nih Misalnya Kita harus cepat-cepat bertobat Terus atau misalnya Lagi Disuruh mama nih Disuruh mama Kerjai PR Misalnya Terus adek-adek kayak Aduh ma Nanti aja deh Aduh nggak mau deh Atau malah Ada yang marah-marah nih Sama mama papanya Ayo adek-adek Jangan kayak gitu Kita harus bertobat Ya karena Yang kita lakukan itu Adalah Dosa Gitu Nah Akhirnya Murid-murid itu Menjalankan Apa yang Tuhan suruh Gitu Tuhan tuh udah Nih di ayat-ayat Dari 4 Sampai ke 12 Tuhan Yesus tuh udah Berpesan Banyak banget Pesan Tuhan Kamu harus ini Kamu harus itu Kamu harus ini Kamu harus itu Kamu harus ini Kamu harus itu Gitu lah Nah Akhirnya Nih kita baca ya Di ayat 17 Kemudian ke 70 murid Itu kembali Dengan gembira dan berkata Tuhan juga setan-setan Takluk kepada kami Demi namamu Nah Adek-adek Luar biasa ya Kuasa Tuhan itu Bener-bener deh Ketika Tuhan disuruh mereka Mereka tuh taat Melakukan Apa yang menjadi tugas mereka Bahkan disini Di firman dikatakan Bahwa setan-setan Takluk loh Kepada Kuasa Tuhan Tapi melalui mereka Gitu Jadi adek-adek ya Sebenernya apa sih Yang bisa kita pelajari Dari Kisah ini Gitu Poin satu Adalah Kita ini adalah Murid Murid Kristus Eh ntar dulu kakak Mereka Ntar dulu deh Maksudnya gimana Bukannya murid Kristus itu Andreas Yahobus Filipus Siapa lagi ya Ayo Petrus Yohanes Dan Yang tertulis di Alkitab ya Terus Nama aku kan gak ditulis di Alkitab Kakak Mereka Terus gimana Atas siapa Aku murid Kristus Jadi adek-adek Kakak Milka Adek-adek Dan semua orang yang percaya Dengan Tuhan Yesus Kristus Dan melakukan kehendak-hendak Tuhan Itulah yang disebut Murid-murid Kristus Kita ini adalah Murid-muridnya Tuhan Nah Sebagai murid itu Kita Jangan sampai kita Yaudah Kan aku murid Nih Yaudah Aku percaya aja Aku gak usah lakuin Apa yang Tuhan Mau di hidup aku Nah Itu bukan murid Namanya baru Tapi ketika kita percaya Sama Tuhan Dan kita melakukan juga Kehendak-kehendak Tuhan Itulah baru yang disebut Murid-murid Kristus Betul banget Nah Adek-adek Tau gak sih Bahwa nih Tugas murid Kristus itu Salah satunya adalah Sebagai Saksi Saksinya Tuhan Sama seperti yang Murid-murid ini lakukan Di firman Tuhan ini Di cerita ini gitu ya Bahwa dia melakukan Apa Dia menyebarkan Tentang firman Tuhan Menyebarkan bahwa Tuhan Yesus Mengasihimu Damai sejahtera bagimu Pokoknya tentang kebaikan Tuhan Dan bahkan Mengusir-ngusir setan Kayak gitu ya Nah tapi Pasti adek-adek disini Mikir nih Kakak Mil kan Tapi kan aku masih kecil Itu kan tugasnya pendeta Itu kan tugasnya Kak Ina Itu kan tugasnya Andri Om Andri Misalnya kayak gitu Dan itu tugas yang Ah itu mau Untuk orang besar Aku kan cuma kecil Aku kan tugasnya belajar Adek-adek Menjadi pemberita firman Tuhan itu Ya adek-adek Gak harus Menjadi seorang pendeta dulu Gak harus Menjadi seorang Yang ditahbiskan Terlebih dahulu Gitu Karena firman Tuhan ini Kan Tuhan Firman kan Gak cuma untuk pendeta kan Bahkan Tuhan bilang di firmannya Bahwa firman itu Tuhan datang ke dunia itu Untuk Jiwa-jiwa yang Hilang Untuk orang-orang berdosa Dan kita semua Kita semua Adalah Orang-orang berdosa Bahkan ya Mungkin Pendeta-pendeta pun nih Misalnya Juga tetap manusia Dan sama-sama berdosa Kayak gitu Jadi Jangan sampai kita punya pemikiran Bahwa tugasnya Pemberita firman Tuhan Itu cuma Pendeta doang Kita mau Kakak Milha Mau juga Adek-adek juga belajar nih Dari kecil Untuk menjadi saksinya Tuhan Misalnya Kenali nih Misalnya ada temen yang lagi sedih Kenapa Tanyain Dengan kasih Kenapa kamu sedih Jangan sedih Sebab Tuhan Mengasihi kamu Sebab di dalam Tuhan Ada sukacita It's okay Kita Kita ini Pasti Kalau misalnya punya kerinduan Untuk menjadi saksi Tuhan Pasti Tuhan tuh Urapin kita gitu Dengan kuasa roh kudus Yang kedua Ini Cuma dua huruf Sebenernya T sama A T sama A Terus dibalik lagi A sama T Jadi T A A T T Ya betul banget Tuhan mau Kita Taat Seperti murid-murid Tuhan Kita belajar ya Tadi di cerita ini Bahwa Murid-murid Tuhan itu Taat Sama perintah Tuhan Walaupun ya Kita mau baca nih Kita baca ayat 3 Pergilah sesungguhnya Aku mengutus kamu Seperti anak domba Ketengah-tengah Serigala Nah jadi artinya itu Seperti anak domba Ketengah-tengah Serigala Bahwa kita ini Anak domba Dan ketika kita Ditaruh Di tengah-tengah Serigala Artinya itu Banyak tantangan Tantangan Yang kita akan Hadapi Apa tantangannya Yaitu Kita Ditolak Kita misalnya Udah memberitakan Firman Tuhan Tapi kalau Dia malah Ngejek aku Dia malah menghina aku Karena disini juga Tuhan Yesus Bilang bahwa Yang memang ada Dua kemungkinan Kita baca di ayat 6 8 dan 10 Bahwa Jikalau Kamu masuk Kedalam sebuah kota Dan kamu diterima Sama di ayat 10 Tetapi Jikalau kamu masuk Kedalam sebuah kota Dan kamu tidak diterima Jadi ada dua kemungkinan Memang Yang pertama Orang itu menerima Menerima Tuhan Yesus Malui kita Tetapi Ada juga kok Orang-orang yang Bebal Yang gak mau Misalnya Kamu sudah Adek-adek Sudah memberitakan Firman Tuhan Sudah bilang bahwa Eh mencuri itu Gak baik tau Tapi mereka Gak kayak apa Ansi kan aku kan Laper Aku gak punya uang Terus gimana Kalau misalnya aku nanti Pingsan Kayak gitu Jadi Memang ada Ada yang gak mudah Untuk taat sama Tuhan Diperlukan Kerendahan hati Diperlukan Kuasa yang datang Dari Tuhan Nah makanya Belajar nurut Sama Tuhan Nah tetapi Gimana Belajar nurut sama Tuhan Bisa juga Melalui Mama dan Papa Kita nurut Sama Mama Papa kita Kita juga Menurut sama guru kita Orang yang misalnya Pemimpin kita Guru sekolah minggu kita Kayak gitu Nah Tapi Kalau misalnya nih Adek-adek gak diterima Sekalipun ya Adek-adek Udah Biarin aja Orang itu Karena adek-adek Sudah taat sama Tuhan Pinter Kalau adek-adek terus Memberitakan firman Tuhan Karena Percaya sama Kakak Mielka Bahwa adek-adek pasti Sudah Tuhan Berikan upahnya Kayak gitu ya Dan yang ketiga Jangan takut Sebab Allah Be-beserta Immanuel Allah beserta Dengan kita semua ya Di ayat 19 Sesungguhnya Aku telah memberikan Kuasa kepada Kamu Untuk menginjak Ular dan kalah Jengking dan kuasa Untuk menahan Kekuatan musuh Sehingga tidak ada Tidak ada Yang akan Membahayakan kamu Nah Tadi Kakak Mielka Bilang bahwa Mengikut Tuhan itu Dan Taat sama perintah Tuhan itu Pasti susah Banyak tantangannya Kayak kita Ditaruh di Antara serigala 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 Yang kayak Mau makan kita Kayak gitu ya Tetapi Baca di ayat 19 Sesungguhnya Aku Yaitu Tuhan Yesus Kristus Telah memberikan Kuasa kepada Kamu Sehingga Di akhirnya Tidak ada Tidak ada Yang akan Membahayakan Kamu Jadi Terserah Mau Serigalanya Enggak Makan Sepuluh hari Ya Kayak Daniel Kayak Dimasukkan Kedalam Lubang Singa Yang Belum Makan Laper Banget Tetapi Kalau Tuhan Yang Suruh Dan Kita Taat Dan Kita Percaya Sama Tuhan Tenang Aja Bahwa Tidak Akan Ada Satu Apapun Itu Yang Dapat Membahayakan Kita Amin Sebab Kita Itu Berjalan Dari Dari Kemenangan Nah Adek Kuasa Yang Tuhan Kasih Kepada Kita Adalah Penolong Kita Yaitu Roh Kudus Maka Adek Akannya Kalian Juga Selalu Belajar Untuk Apapun Yang Kita Lakukan Misalnya Sekolah Kita Misalnya Apapun Nah Itulah Yang Dilakukan Di Dalam Hidup Adek Ribatkan Siapa Roh Penolong Kita Yang Tahu Roh Kudus Betul Sekali Nah Mendengarkan Suara Roh Kudus Baca Firman Tuhan Misalnya Mau Baca Firman Tuhan Sama Mama Sama Papanya Nanti Pasti Adek Semakin Hari Semakin Dapat Rema Yang Tuhan Kasih Di Dalam Kehidupan Kita Amin Yuk Sekarang Kita Mau Tutup Alkitab Amin Puji Tuhan Firman Ini Ditutup Dengan Ayat Hafalan Yuk Kita Kak Milka Mau Menjadikan Ayat Hafalan Ini Sebagai Pernyataan Kita Juga Sama Tuhan Oke Kita Buka Yesaya 6 Ayat 8B Yesaya 6 Ayat 8B Kakak Baca Ini Aku Utus Aku Amin Yuk Kita Buka Sama Sama Kita Sama Baca Sungguh Sungguh Sebagai Pernyataan Kita Ketuhan Aku Juga Mau Tuhan Tuhan Utus Seperti Murid-murid Tuhan Lakukan Handak Tuhan Lakukan Apa yang Tuhan Mau Sehingga Nama Tuhan Semakin Ditinggikan Dan Dipenulikan Yuk Oke Yesaya 6 Ayat 8B Ini Aku Utus Aku Puji Tuhan Yuk Kita Sama Sama Mau Siapkan Hati Kita Untuk Berdoa Tuhan Yesus Terima Kasih Ya Bapak Buat Kasih Setiamu Buat Firman Tuhan Tuhan Biarlah Tuhan Untuk Menanah Firman Ini Bukanlah Menjadi Sebuah Kesiasiaan Tetapi Menjadi Pertumbuhan Kami Tuhan Secara Rohani Agar Hidup Kami Tuhan Boleh Semakin Berbuah Dan Tuhan Pakailah Hidup Kami Tuhan Baik Kakak Milka Maupun Adek-adek Semua Yang ada Di Rumah Mama Papa Kakak Adek Seluruh Keluarga Kami Teman-teman Kami Saudara Saudara Kami Agar Kami Orang-orang Yang mengenal Tuhan Melalui Kehidupan Kami Tuhan Berikan Kami Roh Kudus Untuk Terus Melakukan Apa Yang Tuhan Mau Dan Taat Tuhan Seperti Apa Yang Tuhan Mau Di Dalam Hidup Kami Dan Agar Kami Juga Tidak Takut Atas Setiap Apapun Yang Kami Lakukan Sebab Kami Percaya Roh Kudus Yang Akan Memimpin Kehidupan Kami Dan Tuhan Kami Menyerahkan Kehidupan Kami Tuhan Sepenuhnya Kedalam Tangan Tuhan Sebentar lagi Kami Akan Bersatu Tuhan Dengan Keluarga Kami Lagi Tuhan Kembali Ke Aktifitas Kami Masing-masing Dan Tuhan Yesus Yang Memberkati Kami Agar Kami Boleh Tumbuh Menjadi Anak Yang Mengasihi Tuhan Mengasihi Keluarga Kami Tuhan Dan Mengasihi Saudara-saudara Kami Terima Kasih Tuhan Bila berkat-Mu Tercurah Atas Setiap Kami Dalam Nama Tuhan Yesus Kami Telah Berdoa Dan Kami Telah Mengucap Syukur Haleluya Puji Tuhan Amin Ayo deh Demikian Firman Tuhan Selamat Hari Minggu Tuhan Yesus Memberkati Terima Terima kasih Kembali dalam surga Amin Terima kasih Amin Selamat pagi Tuhan Yesus memberkati Dadah Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih